Intro Halo adik adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi adik adik Dalam pembelajaran kali ini Kita akan mengidentifikasi jenis-jenis cerita fiksi adik adik Ya, di pembelajaran yang terlalu Kalian sudah memahami Apakah yang dimaksud dengan cerita fiksi Dan dalam pembelajaran ini Kita akan menentukan jenis cerita fiksi Jenis-jenis yang termasuk dalam cerita fiksi adik adik Kita ikuti pembelajarannya bersama-sama Jenis cerita fiksi yang pertama adalah cerita jenaka adik adik Apakah kalian tahu apakah arti cerita jenaka? Cerita jenaka adalah cerita yang lucu Yang bisa membuat tertawa adik adik Contohnya adalah Sikabayan Kemudian Pak Belalang Kemudian jenis cerita fiksi yang kedua adalah Mite Mite adalah sebuah cerita fiksi Yang para tokohnya adalah para dewa Atau para makhluk yang berada di kayangan adik adik Dan terjadi pada masa lampau Contohnya adalah seperti Kisah Ramayana Atau cerita Dewi Padi Atau Dewi Sri adik 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 Kemudian cerita fiksi berikutnya adalah fabel adik adik Fabel adalah sebuah cerita yang para tokohnya itu adalah binatang adik adik Dan berperilaku seperti manusia Contohnya disini adalah Kancil dan buaya Kemudian kura-kura yang malas Dan masih banyak lagi adik adik Kemudian cerita fiksi berikutnya adalah legenda Legenda adalah sebuah cerita yang berkembang di dalam suatu masyarakat Dan sudah dipercaya turun-temurun adik adik Nah biasanya cerita legenda itu Menceritakan tentang terjadinya suatu tempat adik adik Contohnya adalah Angguban Perahu Kemudian Rawa Pening Dan masih ada yang lain Kemudian cerita fiksi berikutnya adalah Saga Saga adalah sebuah cerita Yang mengandung unsur sejarah Dan dalam cerita tersebut Menceritakan tentang kepahlawanan Atau keberanian seseorang adik adik Contohnya adalah Calon Ara Cerita fiksi berikutnya adalah Cerpen adik adik Cerpen adalah sebuah cerita pendek Dan biasanya cerpen ini mengisahkan tentang kehidupan manusia Contoh yang termasuk dalam cerpen adalah Misalnya berjudul Sepotong kue untuk ibu Dan masih banyak lagi contoh cerpen Yang ada dalam pembelajaran kalian di sekolah Cerita fiksi berikutnya adalah novel adik adik Novel adalah sebuah karangan panjang Dengan rangkaian cerita Tentang kehidupan seseorang dengan orang lain yang ada di sekitarnya Dan menunjukkan sifat atau karakter tokoh adik adik Contoh novel adalah Misalnya Seperti Laskar Pelangi Kemudian Robohnya Surau Kami Dan tentunya Dapat kalian temui lagi Di dalam pembelajaran kalian di sekolah adik adik Oke adik adik Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa Tetap hormati dan sayangi kedua orang tua kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih